Salah satunya mungkin memang sebagai penari dan sebagai koreografer gitu, itu pasti nggak jauh-jauh dari urusannya namanya tubuh dan ruang gitu. Jadi mungkin yang akan aku share hari ini itu sebenarnya adalah satu strategi gitu, dari sebenarnya dari banyak strategi lain gitu. Satu strategi bagaimana melihat tubuh, memahami tubuh, serta apa ya namanya keterkaitannya dengan ruang lah. Jadi kalau misalnya kita mungkin udah paham tubuh bergerak di dalam ruang gitu kan ya, kita ada di sini kan kita bergerak di dalam ruang gitu. Tapi strategi ini mungkin juga secara specific adalah untuk melihat, mengalami juga gitu bagaimana ruang-ruangnya itu terbentuk juga di tubuh. Oke, jadi bagaimana kita memanfaatkan tubuh dan memanfaatkan ruang untuk kita menghasilkan sebuah karya ya, itu salah satunya gitu. Dan nanti akan ada materi yang akan dipresentasikan kah terkait itu? Atau ada video kah nanti? Ada sedikit ya, sedikit untuk introduction lah gitu. Jadi kita ketika kita melakukan workshop ini, kita masuknya dari satu konteks yang sama dulu gitu kan. Tapi sebenarnya yang diharapkan dari workshop ini adalah bagaimana setelahnya teman-teman peserta juga bisa mengembangkannya masing-masing gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan di dalam workshop ini. Oke, jadi nanti buat para Sobat Jakarta, baik itu koreografer, baik itu penari atau penampil, bisa mempelajari trik dari apa yang akan di-sharing oleh Joss gitu. Nah, biar nggak lama waktunya ya, karena saya juga pengen ikutan gitu. Jadi saya juga pengen ikutan di belakang, nanti di sana ya, saya ikutan belajar bagaimana memanfaatkan tubuh, bagaimana memanfaatkan ruangan. Walaupun saya bukan penari, ya gitu. Biar nggak usah lama-lama lagi, Joss mau pegang ini, ya. Oh ini dipegang ya? Pegang aja. Oke. Oke, saya boleh outframe ya? Boleh, boleh silahkan. Pake kaya apa nggak? Iya, baik-baik. Ya, teman-teman terima kasih sudah hadir bersama aku siang hari ini di workshop Body Space gitu. Jadi kalau aku tuh mengatakannya ini adalah sebagai sebuah strategi ya, awalnya tentu ini strategi personal untuk mengamati, awalnya tuh sebenarnya untuk mengamati tubuh, membaca, membaca tubuh dan gerak gitu. Tapi kemudian kita bisa mempergunakan ini untuk menjadi juga strategi di dalam proses penciptaan kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman koreografer juga di sini, akademisi tari juga, semoga ini bisa jadi satu referensi yang teman-teman juga bisa kembangkan sendiri nantinya gitu. Mungkin untuk sebelum kita masuk ke dalam praktek... Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ya, sambil nunggu nih sambil nunggu PPT-nya yang sebenarnya cuma kayak tiga lembar doang sih. Tapi aku bisa ngasih penjelasan juga secara singkat. Tadi aku udah mengatakan kalau misalnya Body Space itu sebagai satu strategi gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ngeliat. Oh, ternyata tekstnya masih dalam bahasa Inggris. Jadi aku coba terjemahkan ya. Sorry aku lihat sedikit. Oke, jadi Body Space sebagai sebuah strategi dalam gerak dan tari itu mengkonsepkan tubuh ke dalam kumpulan titik dan garis gitu. Ya, jadi secara sederhananya kita bisa katakan seperti itu. Jadi kita memvisualisasikan di kepala kita bahwa tubuh itu adalah sekumpulan titik dan garis gitu. Nah, sebenarnya bagaimana titik dan garis ini menjadi satu gambaran atau satu desain itu pada dasarnya kita bisa kembangkan masing-masing dari situ. Tapi aku juga, oh sorry, aku tambahin sedikit. Jadi yang menjadi fokus dari Body Space itu adalah kita bekerja, kita akan bekerja ya, kita akan berproses menuju rekognisi gitu ya. Jadi bagaimana merefleksikan gerak kita gitu, bagaimana mengalami gerak gitu kan ya. Terus melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan ada dari situ gitu, bisa timbul dari situ gitu. Nah, tentu di dalam prosesnya kita juga akan mengamati bagaimana antara satu gerak dengan gerak yang lain itu dia ada semacam relasi yang sifatnya dinamis lah gitu. Jadi, kalau misalnya dibayangkan ketika tangan-tangan kita bergerak, sebenarnya apa aja sih yang menjadi mekanikalnya di situ gitu. Nah, ini kita akan coba breakdown. Dan ini akan sangat mengandalkan kepekaan dari masing-masing kita semua gitu ya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Eh, ternyata aku ada di slide itu ya. Ya, jadi ini aku akan kasih mereferensi untuk memvisualkan body space secara sederhana, teman-teman bisa lihat di layar saat ini gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada yang akrab dengan teknologi Kinect, itu sebenarnya visualnya mirip gitu. Jadi, kita merepresentasikan tubuh dalam desain titik dan garis gitu. Walaupun tadi kembali lagi yang aku bilang, sebenarnya ini juga bukan satu desain yang baku, yang rigid gitu. Itu bisa teman-teman bisa kembangkan sejauh kreativitas kita semua gitu. Atau sesuai kebutuhan kita ketika membaca gerak. Iya, kira-kira seperti itu yang tergambarkan di slide. Kemudian nextnya kalau nggak salah sama juga visualnya. Nah, ini mungkin lebih visual yang lebih konkret dan lebih rapi daripada yang sebelumnya kan itu dari catatan pribadi ya. Kalau ini aku bikin, jadi kita juga bisa mensejajarkan posisi titik dan garis ini dengan bagian tubuh depan, lalu bagian tubuh di belakang gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menyederhanakan ketika kita akan membaca gerak itu sendiri gitu. Ya, aku pikir nggak usah terlalu panjang lebar, jadi aku akan masuk ke dalam praktiknya ya sekarang. Oke, semoga teman-teman bersedia untuk menyalahkan kamera, jadi kita bisa adakan ada di space yang sama gitu. Oke, kita akan ngapain ini tanpa musik sama sekali gitu. Jadi, apabila teman-teman di rumah masing-masing mempunyai musik untuk pendapat audience, gitu, untuk ilustrasi, boleh ngomong gitu, tapi mungkin boleh mute suaranya gitu. Ya, kita akan mulai dengan posisi ini ya sederhana, jadi kita duduk di lantai. Kalau misalnya posisi ini sulit untuk teman-teman lakukan, alternatif lainnya sebenarnya bisa dengan bersedia seperti ini. Jadi, coba untuk duduk di posisi yang nyaman, gitu ya. Aku akan melakuin dengan posisi yang berbeda. Ya, kita akan mulai dengan sederhana. Just take a seat, comfortable, ya. Dengan nyaman. Rasanya posisi center kita, ya posisi center kita itu linear dengan lantai tempat kita duduk gitu. Jadi, maksudnya linear, jangan terlalu ke depan atau jangan terlalu ke depan, jadi linear. Bayangkan, kalau misalnya tadi di visual sebelumnya ada garis, sekarang kita bayangkan garis itu adalah di tengah kita. Teman-teman bisa pakai acuan adalah spine, tulang punggung kita sebagai garis tengah itu, or midline. Dan ini terhubung dengan floor saat ini. Sit quietly. Kita bisa mulai dengan bernapas, ya. Bukan terlalu bingung nafas ini, bagaimana, tapi simply breathing. Tapi, aware sama pernapasannya, jadi aware sama setiap tarikan napas, telakan napas itu dirasakan. Bagaimana ketika kita bernafas itu diafragma kita terbuka Mengempis Sedikit mendesis ketika membuang nafas Jadi kita punya energi disitu, kita punya perasa disitu Kita bisa coba berbarengan Inhale And exhale Inhale Exhale Just keep going Ketika kita bernafas Rasain setiap tension di tubuh kita itu semakin release, semakin pendor gitu ya Jadi kalau misalnya kayak yang aku rasakan sekarang itu daerah shoulder blade aku agak tense Rasain how the breathing has to enangle the tension on the shoulder blade And maybe other parts of the body as well Tetap bawa kesadaran Hitline kita Dengan membawa Pengalaman kita dengan pernafasan ini Slowly Perlahan kita bayangkan Garis tengah tadi Rotating Jadi Kita akan rotate Rotate our body Kita akan rotate Tapi Kita akan datang di shoulders So imagine Rotation Dirasain rotasinya itu datangnya dari spine Dari tulang umum kita gitu Mungkin kecil geraknya Tidak tentara Tapi Kalau teman-teman lakuinya dengan presisi Teman-teman bisa ngerasain Tenaganya datang dari situ Coming from the simple And common movement Just to rotate Untuk merotasikan Tubuh kita lewat spine Instead of using Our shoulders Dibandingkan Membunyakkan Maku Ini aku ngasih contoh Bahwa kita pake Bantu So Just think about Pikirkan Spine kita Tetap lakuin itu Jangan lupa Napas Ini part dari training Yang biasanya aku lakukan Dengan penari-penari aku Kalau misalnya teman-teman Mau challenge Dirinya sendiri Bisa lihat seberapa jauh Rotasinya bisa diwujudkan Dan rasain Tenaganya Tensionnya datangnya Dari mana Kita akan transisiin Dan gerak ini kita transisiin Using our visual Pake Mata Mata kita To look around the space Dan teman-teman bisa amati Disitu bahwa Hanya menggunakan Visual kita Mata kita Pandangan kita Tubuh kita sebenarnya Langsung punya relasi Terhadap Ruang itu sendiri Teman-teman juga bisa Challenge Dari sini Dari sini Di dalam Class Session Kita akan Transisikan lagi Pakai tangan kita Dengan Jadi Project Untuk Memproyeksikan Gerak kita Kalau misalnya Kalau misalnya kalian merasa Kayak Lost Atau bingung Coba untuk Mengkoneksikan Mengkoneksikan Lengan Patapan Dengan Objek Di sekitar Di sekitar Kebud kita saat ini Kita bisa eksperimen Kita bisa eksperimen Dengan dikit With our arms Tetap bawa Pengalaman Dan kesadaran Yang sudah dibangun Sebelumnya Dari bernapas Lip line Rotasi Dan sekarang Kita tambahkan lagi Kepada Weight shifting Atau Perpindahan Berat badan Kalau teman-teman Ada di posisi Duduk Seperti saya Sekarang Teman-teman Bisa ngerasain Berat badannya Berpindah Dari satu sisi Ke sisi lain Di sini Di sini kita bisa Challenge Ourself Untuk Menantang diri kita To move further Untuk bergerak Lebih jauh Using Pakai Weight shifting Link kita Jadi ketika Berat badan Ada di sebelah Sisi sebelah kiri Kalian ngerasain Release Ada rasa release Di bagian sebelah kanan Dan itu juga sebaliknya Rasain benar Di setiap transisi Dari perpindahan Berat badan itu Jadi Pas Ada di shiftingnya In that case Kita Will connect With the ground And maybe Make it More excited With this movement Think about Midline Weight shifting Like a circular movement Dengan ngerasa Ya Susurin Disusurin tubuhnya Sambil juga Membayangkan Gimana kita Meletakkan Setiap titik Dan garis Pengalaman kita Yang sebelumnya Jangan dibuang ya Jadi Tetap Bernafas Tetap Aware Sama Midline Kita Tetap Aware Sama Rotasi Dan aware Sama Perpindahan Berat badan kita Dan dari sini Di transitioning Kita Transisikan Ke lantai So Harusnya Kalau misalnya Teman-teman Di posisi ini Akan ngerasain Release Di kaki Kita Tepertahanin Circular movement Ya Make a circle Untuk Melihat bagaimana Penempatan berat badan kita itu Ada disitu Biasanya aku pakai Bagian ini Juga untuk stretching Lengan aku Usahakan tetap Nyaman Buat kalian Ya Oke Dari rotasi ini Kita bisa sedikit mobile Dengan Ngebawa Awareness kita Dari Weightshifting tadi Tergantung dari Ruang Teman-teman Berada sekarang Suara ku Tenggeran kan ya Mungkin yang membantu juga adalah Bagaimana kita Activated Center kita Dalam ngelakuin ini So Imagine center kita Ada disini ya Dua Sekitar Dua atau tiga Jari dari Navel Navel itu apa ya Dari pusar Ya Waktu Ini harus direlasikan Sama Weightshifting kita I'm gonna show Sorry So Teman-teman bisa Lihat detailnya So How I'm gonna use To give Force ya Untuk ngasih Force disitu Jadi kita Create Groundness Push Push badan kita Untuk ke lantai Tapi Jangan tenggelam So Do not sink To the ground Instead of like Floating in between Rasain berat badan kalian Sekarang ada di sisi Sebelah mana So Teman-teman pasti bisa Ngerasain Berat badannya Di posisi Sebelah mana Sekarang kan Yang sebelumnya Ada di lengan Dan kaki Sekarang mungkin Ada di sisi Tubuh kita Kita perlahan Datang Dari sini Shifting our weight Again Tetap pakai force Dari senternya Untuk Rotate Aku suka bagian ini Karena Relaxing Kalau nyangkut Pakai Napasnya Untuk Release The tension In some part Of your body Keep moving Around the spiral Aku akan Ngasih Satu elemen Lagi Untuk Pakai Tubuh kita Juga As a Mechanical So kita bisa Coba Untuk Narik Dari tangan kita Untuk Micu Putaran Or mungkin Larik Kaki Here Shoulders Patrik Baju juga bisa or massage kita akan nambah satu material lagi untuk mempunyai tangan dan laki kalau misalnya sebelumnya aku bilang kayak ngapung jadi sekarang mungkin kita lebih terlihat seperti ngapung ini lebih tricky karena berat badan kita fokusnya lebih tajam disini jadi aku perlukan kamu juga dan just be creative kita kembali ke neutral maksudnya neutral adalah teman-teman bisa release semua pengalaman yang sebelumnya tanpa perlu dibuang so just let it sit in gitu kayak sit in itu apa sih biarkan itu dicernah dulu di tubuh kita dan pelan-pelan kita bisa bangun ke posisi kita sebelumnya ke fore leg dan jempolnya anchor to the ground ya karena dari sini kita akan backward ke belakang so ya assessing our rotation di pelvis so rotate uh nyangkut berat badannya pindah dari depan ke belakang depan ke belakang dan mungkin rotasinya bisa kanan-kiri gak usah buru-buru delicate aja santui dengan rotasi ini kita pelan-pelan tumbuh ke atas so just grow grow up rasanya setiap ruas di tulang bung kita untuk grow ke atas and then keep continue grow up but at the same time force-nya itu ada dua jadi tarikan ke atas sama grounder ke bawah so think about it and release dengan nafas kita lakuin beberapa kali tarik nafas selamat menikmati kemudian 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 kita kembali yang kayak exercise sebelumnya scanning scanning each point and lines keep carrying the previous experience we had muaranya ada di circular movement one more time and just detach neutral lagi neutral relax kita akan transisi pelan-pelan untuk lebih fokus ke perpindahan berat badan kita ketika kita berdiri kaki kanan kaki kanan arahin ke ke apa midline kita tadi ini kan midline kita ya sekarang arahin ke midline kita repet sekarang harusnya berat badan kalian dan semuanya ada di sebelah kiri and then transisi kaki kanan ke belakang terus abis itu shifting berat badannya sah nah sekarang kaki kirinya jadi free teman-teman bisa cek sendiri ada gak beban di kaki kiri kita ulangi kita balikin reverse ya push ke depan jadi force nya datang dari center push ke depan tarik ke center lagi ke midline kaki kanan and then transisi ke center strap pad ya sekali lagi so center biasanya aku pake tangan untuk lebih jelas ngarahinnya so center back and up good and then force ke depan push center open dua kali lagi deh jangan ajak up up and suck good and then force ke depan center and open same thing kita pake mulai dari sisi kiri so other side back and hug disini peran rotasi di tulang punggung kita gede banget loh jadi jangan stick badannya okay and of course ke depan same and up yep again one more time to the left side okay A A A A H ya kita sekarang ngelakuin kanan dan kiri tapi lebih cepet ya mungkin 4 kanan 4 kiri kali so lebih cepat tapi coba untuk tetep sepresisi mungkin kayak yang barusan kita lakuin ya so let's try 3 3 2 1 tarik datang and go again start 4 4 4 4 5 4 5 6 6 5 6 Terima kasih. 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 So, think about our previous experience, sesimpel gitu ya. So, aku akan kasih lihat, teman-teman bisa lihat dulu. So, this is a simple thing. So, mungkin sikut kanan aku ingin bertemu dengan tutup kiri aku. There's a lot of way to do that. Bisa ngelakuin begini, bisa ngelakuin begini, or you can just meet in the middle and see where the movement, terus kita bisa rasakan bagaimana gerakan kita itu dihasilkan dari kesadaran akan gerakan sebelumnya. So, thank you. So, thank you. So, thank you. So, thank you. Terima kasih. 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 titik lanjut kita lanjut ya oke next oke sedia ini challenging ya bertambah menantang berikutnya wow oke next keep going ya si backbody and next mungkin teman-teman gak harus stop tapi mentransisikan dari satu slide ke slide berikutnya rasain proses terjadinya gerakan itu be sensible be precise oke ini lumayan kompleks nih yang ini next oke and next oke oke lebih presisi dari titik mana menuju titik mana apa experience yang kalian bawa disitu yang kalian rasakan yang bisa kalian analisa disitu so read your own movement ya gila read your own movement nice ini aku sambil lihat teman-teman di screen and next and next oh okay it's okay take it easy berikutnya next so this ini adalah lines bertemu dengan lines coba pikirkan untuk mensejajarkan dua garis ini ya stay with it kalian bisa explore beberapa kemungkinan yang muncul disitu asal be precise be sensible ya oke next mungkin itu back body oke oke good next itu front body itu bagian depan oke cool berikutnya ya ya lines lines dengan lines di band jadi this alignment cari kemungkinannya how to do this simple movement dengan berbagai macam kemungkinan and feel the different rasain prosesnya di dalamnya kemungkinan next oke it's nice next kita keep it rapid ya kita akan coba coba kira-kira kalau semua bagannya adalah merah rasain proses relational movement ya dari satu gerak ke gerak berikutnya relasinya seperti apa dinamika yang bagaimana yang muncul di tubuh kalian so aku rasa itu hanya teman-teman yang bisa ngerasain jangan terlalu improvise instead of keep tetap dengan struktur yang kita bangun so be precise on that nice yara coba pakai visual kalian how you put your visual as a part of your movement how you put your visual as a part of your movement how you put your visual as a part of your movement pelan-pelan jadi proses berhentinya juga dan langsung dibuang kelar gitu slowly gradually and aku akan kasih sedikit countdown untuk supaya kita gak taking too much time so five four three dua satu and release karam okay oke 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 naise 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 emm jam berapa sih by the way apa itu ya so itu sedikit introduction Apa ya Tadi aku sempat ngeliat Satu chat Kalau misalnya tidak bisa Kameranya, maksudnya kita Tidak bisa Ngeliat diri sendiri ya maksudnya ya Nggak keliatan saya gerak bagaimana Oke, sebenarnya maksud dari Tujuan strategi ini salah satunya Itu adalah untuk Melepaskan diri dari Faktor luar ya, faktor luar itu berarti Kebutuhan visual kita Dari kaca gitu Atau kebutuhan Kebutuhan narasi Tertentu gitu Ini strategi benar-benar adalah untuk Masuk kepada geraknya gitu Tentu kalau misalnya Kita pendekatannya lagi kepada Konstruksi-konstruksi narasi Itu tentu ada pendekatan yang berbeda lagi Yang perlu kita tambahkan Aku rasa ini Buat aku ini Ini jadi satu pintu masuk Untuk Masuknya dari tubuh dulu gitu Sebelum Kemudian Atau bahkan lebih Lebih Yang menurut aku Lebih make sense-nya adalah Narasi itu keluar dari situ gitu Jadi bukan Dijajalkan gitu aja Ke tubuh kita gitu Mungkin kita Minum dulu kali ya Kayak Tiga menit gitu gimana Minum Water break Tiga menit And then kita langsung balik lagi Abis itu kita akan masuk ke proses kita masing-masing Untuk melihat bagaimana kita bisa pakai metode ini Dalam Koreografik lah gitu Ya Oke teman-teman Let's Drink Selamat menikmati Terima kasih 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 selamat menikmati masuk ke prosesnya teman-teman ya mungkin aku nyaranin teman-teman mungkin bisa kayak semacam bukan catatan sih ya bikin jadi mungkin butuh alat tulis, kertas atau cancel, teman-teman mungkin bisa ambil itu akan lebih ngebantu sih kayaknya gitu ya yes, kita tunggu oke udah pada balik kah ini laptop kagak bisa danga ya aduh maaf ya aku agak dagelan oke udah pada mungkin alat tulis ya pensil pulpen atau kertas gitu sebenarnya kita akan coba untuk apa ya kayak mendokumenkan gerak kita gitu misalnya yang tadi tadi kan teman-teman kita udah main yang games yang tadi itu ya menghubungan titik ke titik yang lain garis ke garis yang lain walaupun sebenarnya itu bukan satu-satunya yang bisa kita lakukan tapi sebenarnya itu bisa jadi awal lah gitu kalau misalnya teman-teman mengembangkan cara-cara lain untuk melakukan itu silahkan ini bisa kita eksperimenkan disini nah sekarang mungkin yang akan kita lakukan let's say kita akan ngelakuin 8 gerak deh kebanyakan gak 8 gerak 8 gerak oke lah ya ya 8 gerak so 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan nah dari 8 gerak itu teman-teman bisa petakan gerak 1 itu apa yang terjadi disitu apa bagaimana satu titik bertemu dengan titik yang lainnya atau satu garis bertemu dengan garis lainnya bagaimana rotasi disitu gitu ya terus berat badan kalian bagaimana relasi kalian terhadap weight shifting perpindahan berat badan kalian gitu jadi coba digambarkan dicatatkan sedetail mungkin untuk kalian baca gitu ya oke kayaknya mungkin 8 kebanyakan kalau gitu let's say 4 deh 4 gerak aja gitu karena di 1 gerak aja itu cukup banyak yang perlu didokumentasiin kita coba dengan 4 gerak gak perlu yang rumit banget tapi sebenarnya kompleksitasnya itu muncul karena kita aware dengan proses in betweennya itu sampai sini make sense ya teman-teman ya gak ada yang bener gak ada yang salah kok ini jadi kita bisa coba jadi namanya juga eksperimennya kita coba-coba gitu so aku propose aku saranin buat kalian untuk jangan mulai dari catatannya jangan mulai dari desain di teks kalian tapi kalian gerak dulu habis itu baru kalian catatin gitu ya jadi jangan sebaliknya gitu oke aku sambil ngeliat proses kalian disini sempat gerak aja mungkin kita hanya butuh 10 menit untuk ngelakuin itu oke let's go mungkin bisa sambil nyalain kamera kalau teman-teman nyoba jadi aku bisa ngeliat apa yang terjadi di proses kalian oh Aisyah backlightnya bagus siluet no it's okay it's okay it's okay Aisyah iya bisa mulai dari sekarang teman-teman aku ngeliat mas Sony udah bikin disini iya iya so hanya 4 gerak jadi kita nggak perlu panjang sampai bikin 8 15 no 4 gerak aja so misalnya ini adalah apa yang aku lakuin ini ini simple banget ya ini adalah 1 gerak ini 1 so aku bisa pakai ini 1 dan apa yang aku catatkan disini mungkin adalah force-nya datang dari center dan rotasi di upper body aku dan mungkin rotasi yes and then weight shifting of course karena dari posisi di center ini aku harus move ke kiri untuk ngelakuin itu so teman-teman bisa sedetail itu untuk ngelakuinnya ya just try it's okay just for movement nggak perlu banyak-banyak ya nggak usah buru-buru relax yes oke nice bbn sudah 4 gerak oke aku kasih waktu mungkin another 2 menit kali 2 menit kita coba 2 menit lagi ya easy nggak usah nggak usah buru-buru tapi gue ngeburu-buruin 2 menit lagi relax relax oke yes dan teman-teman be precise with your own choreography ya jadi coba untuk presisi sepresisi mungkin di choreography yang kalian buat sekarang yes it's nice udah 10 menit belum belum ya kasih apa oke 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 all good aku bisa lihat biben ngasih jempol jadi mungkin biben udah siap biben bisa kamu presentasin biben bisa di highlight nggak sih ya biben bisa presentasin koreografinya tapi mungkin ketika biben mempresentasikan geraknya koreografinya ya teman-teman yang mengamati dari zoom itu sambil mencoba membaca geraknya si biben itu bagaimana gitu apa yang terlihat dari situ dari dari trajectionnya seperti apa dari titik mana bertemu titik mana apa yang terlihat di situ perpindahan berat badannya ada di situ atau tidak rotasinya ada atau tidak spiralnya ada atau tidak di sebelah mana gitu ya jadi so kita exercising our movement analysis di sini gitu ya kita bisa coba ya so oke biben stand by jangan buru-buru biben oke take it easy biben slowly bukan pelan sih maksudnya tapi coba be in the moment be in your own movement in your own movement gitu ya move yes be precise biben oke ada tanggapan dari yang nonton mungkin kayak mau mencoba membaca geraknya biben gitu siapa ya ini gue kayak gini gue tembak aja ini langsung nih reza bisa open mic mungkin ya kira-kira apa yang terlihat tadi dari biben reza bagaimana how you read biben kalau dari reza tadi karena gambarnya patah jadi reza ngeliatnya gambar yang dari ketiga sama oke sorry za aku bentar ya tahan ya za aku ini oke boleh ulangin za sorry ya kak jadi tadi sebenarnya dari kameranya kak iben mungkin karena sinyal aku kurang bagus jadi aku ngeliatnya cuma pergerakan dari gerak tiga keempat karena yang dari satu sampai tiga itu geraknya apa ngadet gitu it's okay gak agak nge-free cuman aku ngeliatnya perpindahan dari gerak ketiga ke gerak keempat itu keseimbangannya kak iben apa dari kakinya itu diangkat ke atas perpindahannya terus tangannya juga ikut ke belakang sama badannya agak rotasi ke samping dan kekuatan utamanya ada di paha ke perut itu perpindahannya menurut aku lumayan berat tapi karena keseimbangannya fokus jadi kelihatannya smooth gitu kak begitu kalau dari Reza oke thank you ada yang mau nambahin lagi dari pengamatan teman-teman langsung aja langsung aja mak sok silahkan mak silahkan saya sama aja sama bagian yang itu agak mungkin karena sinyal ya kemudian Mbak Iden tadi itu terlalu terlalu buru-buru katanya kalau dilih sih karena semangatnya Mbak Iden oke thank you Irma semungkin kita akan coba membaca lagi aku bisa minta Kevin gak untuk presentate untuk mempresentasikan koreonya and then nanti kita bisa bareng-bareng membaca oke Finn time and space is yours oke mungkin sekali lagi Finn just yeah be in your own moment Finn so take it easy oke aku mungkin agak sedikit challenge disini untuk Kevin bisa gak dengan score koreografi kamu sekarang tapi kamu lakukan in different way so score koreografinya jadi parameter tapi kamu lakukan dengan cara yang berbeda gitu terima kasih It's nice, Finn. Tetap presisi dengan skor kamu ya, Finn. So, be precise dengan skor koreografi kamu. Oke, thanks, Finn. Ya, sebelum teman-teman tanggapin dari Kevin barusan, sebenarnya di sini ada satu yang aku perkenalkan adalah dari skor koreografi yang dibuat Kevin ya, dari 4 gerak itu, sebenarnya kita juga bisa membayangkan bagaimana melakukannya dengan cara yang berbeda gitu. So, apa ya, mencari kemungkinan lain dari frame yang sama, dari parameter yang sama, dari skor yang sama gitu. Ini sebenarnya adalah salah satu kemungkinan yang bisa kita lakukan ketika misalnya dalam proses penciptaan koreografi gitu ya. Tentu, sekali lagi aku bilang bahwa ini sangat bisa dikembangkan sesuai dengan maunya teman-teman masing-masing. Oke, sekarang kita coba dengerin mungkin tanggapan dari beberapa teman-teman yang habis lihat si Kevin tadi. Ada yang bisa menanggapi, membaca mungkin ya. So, we're not criticize each other, tapi kita membaca gerak yang barusan mempresentasikan koreografinya. Oke, Biben. Silahkan. Kalau aku, mungkin ini, Kak. Jadi, arah titik sama transfer weight-nya itu sama arahnya. Pertama misalnya ke arah kanan, terus kiri, and then itu kayak dari bawah, visually naik ke up gitu. Titiknya sama, cuma karena tadi ada variasi, jadi itu bikin kelihatan kayak jadi koreo yang jalan gitu. Itu beda. Terus, digerakannya itu bedanya adalah ada isolate di tundak gitu. Nah, isolate ke belakang kiri kayak koreo. Nah, isolate ke belakang kiri, kayak koreo. Nah, isolate ke belakang kiri, dan itu juga ada repetisi juga ditambahin untuk keren sih. Which is yang nice, yang kayak beberapa kali, tinggi kali, tiga kali. Jadi, memang sebenarnya gerak simpel, divariasiin itu oke banget. Iya. Aku, itu pengamatan yang baik, Biben, thank you. Tadi Biben ngasih kita kata kunci, dari gerakan yang simpel menjadi, atau muncul kompleksitas gitu kan. Tapi, kompleksitas ini kan tidak bisa dimuncul kalau tidak ada sensibility di situ. Sensibility itu apa sih? Kita mencoba merasakan prosesnya di momen antara satu gerak ke gerak lainnya, ke gerak berikutnya. Apa yang terjadi di situ, bagaimana kita merefleksikan, mengalaminya. Terus, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dari dua frame gerak yang sama itu bagaimana gitu. Nah, ini sebenarnya satu hal yang menarik yang tadi diangkat, dikatakan sama Biben gitu. Ada yang lain mungkin tanggapannya? Atau Kevin sendiri mau ini, share pengalamannya? Aku, pas ngelakuin pas di gerakan yang paling banyak aku, aku, itu yang bagian pertama, dari bagian kedua. Tapi, aku ngerasa kayak, satu gerakan itu, kalau dikasih waktu yang panjang pun, itu kayak nggak bakal selesai dianalisis gitu kan. Kayak ada aja, hal-hal yang bisa ditulis gitu. Ya, itu satu hal yang menarik juga sih. Jadi, sebenarnya dari empat parameter itu ya, empat skor, dari skor koreografi itu, kemungkinannya yang muncul itu juga beragam gitu. Sebenarnya ini kenapa tadi, aku juga sempat menyarankan teman-teman untuk mencatatkan koreografi teman-teman. Dan itu, catatan itu kemudian ketika kita proses, ketika kita eksplorasi kemungkinan-kemungkinannya, dia akan terus berkembang gitu. Nah, ini sebenarnya satu hal yang, kemungkinan yang bisa dicapai lewat strategi body space ini gitu. Ya, mungkin satu lagi deh yang, untuk presentasiin koreografinya. Siapa yang mau? Monggo, monggo. Jadi, kita semua punya banyak referensi untuk mengembangkan nanti di praktek kita masing-masing gitu. Reza, mungkin? Oke, kita sama-sama lihat Reza ya. Oke. Oke, Za. Boleh sekali lagi, Za? Sekali lagi dengan skor yang sama, lalu kemudian coba kamu lakukan kembangan seperti Kevin tadi, based on same skor ya, dengan skor yang sama. It's nice. 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 Keep going. Time and space is yours. Nice. Good. Hmm. 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 Terus lakuin ya Zaya Aku akan kasih sedikit instruksional Coba transisiin diri kamu Yang sekarang Untuk lepas dari Teknisnya Cari Keleluasan kamu Tapi tetap ada di dalam frame Parameter yang kamu bikin Ya bermain dengan ritmenya Aku pikir itu bisa Release yourself It's potential Keep going Sampai kamu ngerasa sudah cukup Then you can Slowly detach Oke Good Thank you Salah lu bisa Share sedikit gak Pengalaman kamu barusan Kamu kan ngelewatin Tiga phase tuh Dari skor asli kamu Terus kemudian Pengembangannya Lalu kemudian mencoba Untuk Tidak terikat dengan skor itu lagi Gitu Gitu kan Kira-kira gitu gak Bisa gak diceritain Pengalaman kamu Gimana Boleh Tapi Reza Coba jelasin dulu Takut ada yang Kata-kata yang salah Jadi Kalau yang pertama itu Dari skornya itu kan Skornya itu Udah Apa Dia punya Tadi yang Kak Joss bilang Krikmenya sendiri Dari Tangan Tangan ke Pergelangan kaki Terus rotasi Habis rotasi Dia sejajar Habis sejajar Baru dia silang Selalu dalam Krikme itu Tapi Dengan caranya Terus mencari Potensi Akhirnya Reza Merasaskan sendiri Itu geraknya pun Tanpa sadar Gak sadar Kita mencari Tapi Dengan Ketidak Sengajaan itu Terbuat Suatu Movement Baru Itu jadi Kayak Berjalan aja Mencari Mencari Titik baru Ke garis baru Terus setelah Lepas Nah pas lepasnya itu Sebenarnya Reza agak Agak sedikit Kagok Tapi Disitu Reza Merasanya Mulai Ada Apa Kebebasan Dan lebih Understand Sama badan sendiri Jadi lebih tahu Titik sama Garisnya Mau kemana Ketika Ketika Kamu Mencoba keluar Dari skor Kamu itu Apakah skornya Masih ada Disitu Skornya Masih ada Karena Reza Geraknya Masih Terpaku Sama Apa Garis Garis lurus Kan Jadi Karena Reza Kenal Sama Reza Lebih kenal Sama Bahasa itu Jadi badan Reza Masih Masih muter-muter Disitu Tapi Reza mencoba Untuk Di level Yang lain Di Posisi Arah yang lain Ya itu Itu pilihan Yang menarik Buat Aku Kadang sebenarnya Kita gak perlu Juga Mengesampingkan Apa yang Yang tadi Reza bilang Bahasa yang akrab Di tubuh kita Gitu ya Tapi mungkin Kita mencari Cara Bagaimana Mengembangkannya Dari situ Gitu Kalau aku Ngebayangin Misalnya kita Bayangin Tubuh kita Itu adalah Software Sekaligus Hardware Gitu ya Jadi Potensialnya Gitu Kita bisa Bayangkan Kalau misalnya Kita menambahkan Data-data Lain Gitu Tapi kan Tentu kita Based on Kita udah Punya Bahasa Yang kita Kenali dulu Gitu kan Nah ini Sebenarnya Pendekatan Aku Pikir Kamu bisa Kembangkan Lagi Dari Situ Mungkin Outputnya Mungkin Kamu bisa Aku gak Tau Sih Tapi Let's see lah Kalau misalnya Kamu Ketemu Satu output Tertentu Kita bisa Ngobrol Lebih Jauh Gitu Berarti ya Ada teman-teman Yang nanggapin Lain Dari Pengamatannya Dari luar Ya Ada Ya Silahkan Halo 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 Reza Untuk yang Reza Tadi Lakukan Atau Gerakan Menurut aku Reza Bagus Gerakinnya Keren Cuman Mungkin Tambahannya Mungkin Harus Diperbanyak Cara Bernafas Setiap Kali Bergerak Menuju Ke satu Gerakan Lagi Dan yang Satunya Lagi Karena Tadi Terlihat Kayak Berat Gitu Neliatnya Padahal Kamu bisa Nariinnya Atau Bawainnya Lebih Kayak Tenang Dengan Angkat-angkat Kaki Dan Perpindahan Itunya Gitu Itu aja Terima kasih Thank you Thank you Thank you Kak Susi Ya Input yang menarik Juga buat Reza Tentu itu bisa Kalau misalnya itu Reza gak akrab Dengan hal itu Itu bisa Yang tadi kita bilang Reza bisa Kayak masukin As another data Gitu kan Jadi data yang lain Untuk Reza olah Gitu Di tubuh Reza But ya Aku pikir Itu sebenarnya Permukaan dari Apa yang Bisa aku Apa yang aku Kerjakan selama ini Dengan Strategi Body Space Ini tentu Sebenarnya Ini bukan Satu Praktek Yang bisa Ini kayaknya Aku berdiri aja Kali Bukan satu Praktek yang Bisa Kita lakukan Dalam satu kali Pertemuan Terus kemudian Langsung Mengakar Gitu ya Ini Ini Strategi ini juga Yang aku terapin Di penari-penari Aku Yang Kerja Yang berproses Bareng sama aku Juga Bahkan sebenarnya Nggak hanya penari sih Tapi juga Ke Teman-teman Kolaborator lain Yang biasanya Ada di dalam Proses kreatif Aku juga Proses penciptaan Ya Seperti Sebenarnya Aku kembalikan Lagi dari yang Pertama tadi Aku bilang Gitu Aku rasa Aku rasa Apa yang aku share Siang ini Itu Bisa dan penting Untuk teman-teman Aplikasikan dan Kembangkan sendiri Gitu Di Menurut teman-teman Gitu Kalau misalnya Kita berbicara tadi Kayak Visualnya Apakah harus seperti itu Gitu kan Titik Garis Titik Garis No Gitu Itu bisa Kalian bisa Sekreatif mungkin Sekompleks mungkin Tentu Sesuai dengan Kebutuhan Apa yang sedang Kalian ingin Amati Atau Di dalam proses Teman-teman Kalian Seperti apa Gitu Itu sangat bisa Dikembangkan Dan aku sih Sebenarnya juga Berharap itu Melihat Pengembangan-pengembangan Yang Datangnya juga Di luar Dari aku Yang melakukannya Gitu Ya Sama Apa ya Yang perlu Aku 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 rasa itu Sebenarnya Sih Mungkin kita bisa Terbuka Untuk diskusi Yang lebih luas Ngobrol Yang lebih luas Di sisa Waktu kita Yang Around 15 menit Ini Mas Soni Mau masuk Nggak Untuk kita Ngobrol Atau Atau Kalau misalnya Teman-teman Ada Tanggapan Dari Sesi kita Siang ini Atau ada yang Mau ditanyakan Kita bisa langsung Obroling Gitu ya Mas Soni ya Pake gerak Gitu ya Crossing Mungkin kita coba Lihat di Youtube Apakah ada Teman-teman Oh ini disiarin di Youtube Ya Oh Ya Keren kan Disparacraft DKI Jakarta Luar biasa Luar biasa Thank you Disparacraft Mungkin tadi Oh Tadi ada putri nanya Kak boleh sambil contohin Oh mungkin tadi Pas gambar ya Tapi kan Kita sudah bahas Tadi sudah sempat Kita bahas Detail itu Apa sih tadi Dia bilang Kak boleh sambil Contohin gerakannya Karena hanya muncul Selep atau gambar Oh yes Aku pikir Bukan Oke tadi Dari visual Tadi ya Gambar tadi ya Bukan masalah Aku nyontohin Geraknya seperti Apa Tapi sebenarnya Itu harus Kita sendiri Yang menggerakkan Sesuai dengan Kemampuan kita Kapasitas kita Dan kreativitas kita Tentunya Gitu kan Ya kira-kira Seperti itu Jadi gak ada Yang bener Gak ada yang salah Sebenarnya Itu adalah Sebagai satu Parameter Yang bisa kita pakai Dan yang bisa Teman-teman Kembangkan juga Gitu Oke Joss Mungkin Tadi kan Kau melihat Gerakan-gerakan Kayaknya Susah ya Aku aman kok Suaranya Kencang Kencang Oke Kan gerakannya Kayaknya susah Berat Kalau buat Yang bukan penari Tapi yang belajar Melihat Gitu Ada tips gak sih Yang buat dikasih Buat Mungkin baru belajar Misalnya gitu Ada tips gak sih Biar Kayak tadi kan Terus kasih jokok Titik berat Di segala macam Tapi tanpa musik Misalnya gitu Apakah tanpa musik Itu membantu Tadi proses yang tadi Atau Apakah orang perlu musik Keperlatihan itu Oke Ini Personal aku ya Aku Biasanya dalam proses training Aku Body space Aku Tidak menggunakan musik Atau Kalau pun aku menggunakan musik Itu kalau misalnya Aku pandang Perlu Gitu Jadi Salah satunya sih Karena aku Ingin Lebih Fokus Sama tubuh aku ya Karena Apa ya Ketika kita Aware Kompleksitas itu kan Pelan-pelan Akan muncul Dan itu Itu butuh sensibilitas Yang 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 cukup tinggi Gitu Ketika melakukan itu Nah Biasanya Aku belum Belum perlu musik Disitu Tapi tentu Kadang-kadang Kalau misalnya Kita mau bikin Prosesnya lebih fun Gitu Kayak Why not Aku juga gak terlalu Serigid itu sih So depends Tergantung Mungkin Kalau Orang yang terbiasa Menggunakan musik Untuk mengolah Badannya Mungkin Bisa Ataupun mungkin Eksperimen Bisa juga boleh dong ya Coba belajar tanpa musik Mungkin ada Hal-hal yang Akan berbeda Persis Mas Oni Ini juga ada satu Hal yang aku lakukan Di proses Aku sama teman-teman Penari aku ya Untuk Membandingkan Ketika melakukan Tanpa musik Dan ketika Ada musik disitu Drive apa Yang muncul Gitu Bisa jadi Ketika tanpa musik Ritme itu Ada Tanpa Ritme itu Ada tetap Tapi dia bukan Ritme yang Kalau kita pakai musik Itu kan otomatis Kalau penari Biasanya langsung Musicalitynya keluar Gitu kan So biasanya Itu ada Itu juga hal-hal yang menarik Yang bisa kita Amati Gitu Nah Kalau misalnya tadi Sebelumnya aku bilang Kayak Kita bisa berangkat Dari empat Skor tadi Itu kita bisa Eksperimen dengan Banyak hal gitu Mungkin dengan Ritme Dengan musik Atau dengan Pengaruh Kalau misalnya kita melihat Oke Stimulus warna Stimulus bau Jadi itu Kita terus melihat Bagaimana pengaruhnya Kepada produksi gerak Gitu kan Ini hal-hal yang Menurut aku juga Sangat mungkin Dan seru Juga kalau bisa diterapkan Kalau bisa diterapkan Latihan tanpa Menggunakan musik Ya Ini tantangan sekali Buat Sobat Jakarta yang Belagi mencoba Baik itu yang sudah profesional Misalnya Yang sudah penari Penampil Ataupun koreografer Kalau ada tantangan baru Challenge baru Mungkin ada knowledge baru Yang bisa kita dapatkan Gitu Ya Sama halnya juga Dengan Jakarta International Controlling Festival Kita bikin Banyak hal baru Nih Kenapa kita ada Workshop ini Gitu Karena kan Banyak hal kegiatan Dilakotan oleh Jekon dan Dance Festival Gitu Sesatunya ada Joss juga disana Gitu Jadi Banyak hal seru Hal menarik Yang bisa kita Explore Nantinya Gitu Nah Kalau buat Sobat Jakarta Tidak ada pertanyaan Mungkin Di Youtube Kayaknya juga udah Tidak ada yang bertanya Dan durasi kita Mungkin juga sudah mulai Oh tinggal 5 menit lagi Joss Oke Oke Kalau tidak ada pertanyaan Dari Sobat Jakarta Buat Joss Atau Mungkin nanti kita akan Informasiin bahwa Besok masih ada kegiatan lagi Besok masih ada kegiatan lagi Akan ada Talks Iya Dengan Judul Nah ini Maestro Salah satunya Oh iya Gitu ada Yang judul Tari dan Kultur Pop Kalau Kultur Pop Yang kebayang Apa itu Army Oh Army Karena kita pikirnya adalah Kultur Pop Orang ingatnya apa Korea kan Kpop kan Salah satunya Salah satunya lagi booming Nah besok Kita ada Mas Rusdi Oke Yang akan sharing Terus ada Kenya Renonce Kenya Renonce Dan kemudian Ada Influencer juga Namanya Nadia Yang memang Suka Banget dengan Kpop Dan jadi influence Untuk orang Iya Terus kemudian Ada juga Mbak Yayas Atau Saras Dewi Yang akan melihat Akademis lah Asik Pisau bedahnya Akademis ya ini Mbak Saras Dewi Karena Ini ada knowledge baru Mungkin orang gak tahu Gitu Tari dan Kultur Pop Iya ini akan menarik banget sih Itu akan menarik banget Terus kemudian Yang jadi moderator Bukan saya Tenang Mungkin hari ini Bosen dengan saya Gak apa-apa Tapi besok ada Kojek Rap Betawi Yang akan jadi Bang Kojek Nah menarik Seni Tradisi Rap Iya kan Betawi Nah terus besok Akan ada Pengantar dari Pak Gumilar Ekelaya Sebagai Kepala Dinas Polisah Ekonomi Kreatif DKI Jelapa Dan satu lagi Ada workshop juga Jadi besok jangan lupa Ada workshop juga Bareng sama Rekannya Jos Yaitu Siko Setianto Siko Setianto Di waktu yang sama ya Di jam sama Kita besok jam 10 Sampai jam 12 Untuk desktopnya Kemudian lanjut lagi Jam 1 sampai jam 3 Untuk workshopnya Oke Tetap seperti biasa Akan ada hadiah menarik Untuk teman-teman Sobat Jakarta yang ikutan Maupun yang di luar Jakarta yang ikutan Yang di Papua juga masih standby Nonton di daerah lain juga masih standby Nonton juga Besok kita akan lanjut lagi Dan yang menarik lagi Jos Ada hadiah untuk teman-teman yang ikut Lomba Menari Persembahan dari Ispareka BKI Jakarta Oke That's nice Menarik Karena dibukanya buat umum Dan juga buat profesional Jadi yang hari ini ikutan workshop Besok ikutan workshop Silahkan lombanya kita buka buat profesional Buat dancer, choreographer, angkota sanggar Berapa puluh juta tuh? Lebih dari 100 juta Wah Bapak Dispareka Gak boleh kita kandungin aja Oke Di rumah aja Bisa berkreasi Bisa menghasilkan uang Oke Jadi jangan lupa Untuk lihat informasinya di Akul media sosial kita Ada di Gcon Dash ID Kemudian ada juga di Deksenihan Jakarta Dan Dispareka BKI Jakarta Dan Unit-unit yang berkuatkan dengan Pemda DKI Keren kan? Keren, keren, keren Oke terima kasih banyak Sudah menemani kami hari ini workshopnya Dua jam Gerak terus ya Saya ngelit aja capek Capek kurus loh Oh bukan deh Oke terima kasih Saya Seri Mardukah Hamid Dan ini Foto Oh iya foto Katanya foto Oke baik Foto dulu boleh ya Iya berarti temen-temen yang ada di zoom sekarang Nyalakan kameranya Tolong Kita minta tolong nyalain kamera Supaya kita ada Fobar Foto bareng Foto bareng Bukan obar ya Bukan obar Fobar Eh Semarin nunggu untuk foto bareng nih Kan kita akan bikin Jakarta International Contemporary Dance Festival di bulan Oktober Iya Itu agendanya banyak banget Ada digital stage Itu kita menghadirkan seniman plus seniman multimedia Iya Jadi kolaborasi antara seniman tari dan seniman media baru Iya Yang akan di Hasilnya nanti akan dipresentasikan di Perhelatan Cikon Jakarta International Contemporary Dance Festival di bulan Oktober Lalu kemudian Kita ada Imaji Tari Iya Nah ini Lombak lagi nih Buat sahabat Jakarta yang mengikutan Imaji Tari itu Kita kompetisi Dance Film Dance Film Dance Film Itu Nasional dan Internasional Yes Jadi teman Buat teman-teman Koreographer Ataupun Cinematographer Yang punya karya Film Tari Itu bisa Nanti bisa cek Informasinya Lalu kemudian bisa submit Karyanya Lewat situ ya Nanti Ini juga akan Dilangsungkan Ada open call Kemudian kita ada Kolaborasi Internasional Antara Jakarta Dengan Osaka Ya teman-teman Kita ada di Osaka Jepang Kemudian Jakarta Dan Makuto Nah yang menarik Dari Jepang Itu kita kolaborasi Dengan Adik-adik Yang Adik-adik sih Dengan teman-teman kita Yang memang dari segi fisik Punya keterbatasan Tapi dari segi semangatnya Luar biasa Itu luar biasa Pokoknya Hari keperdekaan Usia 76 tahun Indonesia Nah mereka punya semangat itu Semoga ini bisa menjadi temuan baru juga Bagaimana Tari Bisa jadi media Untuk terapi Yep Oh that's nice Nah itu Begasi teman-teman yang Sedang Berkolaborasi Siapa tau Diamatin Dilihat Oh ternyata Saya punya pengalaman Teman Postur tubuhnya itu Punya masalah Dan tulang belakang Skoliosis gitu Seperti itulah Tapi dia belajar balet Ya 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 Akhirnya konstur tubuhnya itu jadi Mulai lebih Apa Sesuai dengan Semestinya bagaimana Bisa berfungsi dengan baik Bisa Ya ya Agak senior citizen lah ya Kayak saya gitu Tapi Belajar bukan pebalet Tapi hanya belajar Akhirnya Kelihatan Oh Tari Bisa Ini asumsi saya Oh bisa ya Tari itu dipakai Untuk Memperbaiki Tentu Tentu bisa Nah kita sudah siap untuk No bar ya Eh no bar No bar Oke Oke Dari tadi Wajah mulu ya Eh gue gak maaf ya Oke Hitung Mas Sony Oke kita hitung ya Kameranya silahkan nyala Ya Oke On cam semua Silahkan nyalakan kameranya Gitu Biar hidupnya juga lebih menyala Wajah cantiknya kelihatan Wajah ganteng 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 kelihatan Gak ada masalah Kenapa workshop 2 jam Gitu Oke kita hitung ya Satu Dua Tiga Oke Slide selanjutnya Ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Buat Sobat Jakarta yang sudah hadir disini Terima kasih Sobat Nusantara Indonesia Sudah hadir disini juga Terima kasih teman-teman Sudah hadir di workshop Bersama aku Besok datang lagi Di dance talk sama workshop Dengan Mas Iko Terima kasih Mas Oni Sama-sama Jules Sampai jumpa Besok lagi Halo 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 Halo